Selamat pagi, viewer. Saat ini saya berada di Balkondes Borobudur. Dan tampak di sini ada sejumlah pengunjung. Tampaknya baru saja Gwes. Saya akan samperin satu per satu. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Pak. Dari Gwes, ya? Iya. Routernya kemana saja? Tadi routernya dari mana? Mungkin, Terus Mutri Borobudur itu. Oh, iya, iya. Oke. Namanya siapa dulu? Cici, Pak. Ibu? Cici. Cici. Cici, Kak. Oh, ibu Cici, ya? Tapi bukan Cici Paramida, ya? Tampak ibu ini tetap disiplin memakai masker. Artinya, kesadaran memakai masker itu tetap digukuhi. Karena memakai masker sampai sekarang ini masih sangat-sangat penting untuk antisipasi COVID-19. Dan tampak di sini adalah... Ini yang si kecil siapa ini? Haswa. Itu sama U. Data sama berapa? Klas berapa? Oh, TK. Oh, iya. Oke, ya. Jadilah anak yang nurut, ya? Amin. Bapak, ibu, sama opanya di mana? Kalau kakeknya, gitu. Kakeknya sudah tidak ada semua. Sudah tidak ada semua. Oh, iya. Tapi menang, ya? Waktu masih kecil dulu? Masih. Ini ibu siapa? Kalau ini ibu? Mbak Mul. Tapi ngomong-ngomong tentang COVID-19 sampai sekarang ini masih, aduh ya Pak, masih penting memakai masker ya? Ya, harus tetap prokes. Oh, iya. Benar itu. Namanya Pak siapa? Saya selamat. Pak selamat. Wah, namanya bagus ini. Namanya Pak selamat. Tetap selamat. Kalau jalan-jalan ke pasar, ke jalan, ke serempet helikopter ya tetap. Insya Allah tetap selamat, ya. Tapi ya, apa mungkin ke serempet helikopter. Ini Putra ya? Iya. Namanya siapa ini? Atau. Masih daring tentunya. Iya. Bosan nggak? Jujur saja. Luarian bosan. Nah, tapi ya harus dilakukan. Apapun ya daring, ya tetap dilakukan. Karena itu untuk masa depan, sekolah lewat pendaringan, it's okay. Never mind ya? Yes. Oke? Ya, pokoknya jaga kesehatan, jaga stamina. Dan tetap ikuti progres. Oke ya? Selamat pagi, Mbak Yu. Ini goes tadi? Iya. Routenya kemana? Tadi nyusuri bagian belakang Borobudur. Oh, muter gitu ya? Ke balkon desa-balkon desa mungkin? Tadi balkon desa. Sekarang ini kan cycling itu menjadi passion, gaya hidup gitu loh. Wah, ini dimana-mana orang pada goes, goes, goes gitu kan? Dan itu menyihatkan. Iya, Pak. Karena itu melatih motorik kita gitu kan. Namanya saya belum... Saya Kiki, Pak. Mbak Kiki. Mbak Kiki. Itu tadi Mbak Cici. Iya. Wah, mirip-mirip ya namanya ya? Semoga lebaran ini membawa keberkahan untuk semuanya. Dan saya harus ngobrol dengan orang figur yang ada di sini. Selamat pagi, Mas Bro. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, baik. Kesan-kesan goes pagi ini bagaimana? Goes-nya seru kebetulan sama teman-teman ini baru pertama mereka dari Semarang. Oh, dari Semarang. Saya kalau saya Temanggung. Oh, Temanggung. Temanggungnya mana? Itu dekat Alun-Alun. Oh, dekat Alun-Alun. Iya, belakang. Mungseng, mungseng, mungseng. Oh, iya. Saya banyak teman-teman di Temanggung musisi itu ada Antok Gedek. Banyak ya? Iya, ada banyak lah Petrus, ya. Iya. Roker-roker Temanggung itu banyak banget di sana. Ini berarti datang Gasek tadi ya? Awal tadi jam berapa? Jam setengah tujuh sampai sini. Dari Temanggung, Goes? Enggak. Pakai mobil di situ, di Pondok Tinggal. Oh, di Pondok Tinggal. Karena ada teman-temannya dari Semarang kan nyewa sepeda. Iya. Pondok Tinggal itu dulu yang bangun adalah... Oh, gitu ya? Pak siapa? Pak Jendral. Namanya Pak Budi Harjo. Mantan Menteri Penerangan Al-Fargo. Pernah menjadi atas militer. Militer. Luar negri, iya, iya, iya. Mas, siapa namanya dulu sebentar? Purnawan. Mas Purnawan. Iya. Apa, mungkin lahirnya pas bulan Purnawan mungkin, ya? Iya. Kok Purna? Purnawan kalau itu, ya? Tidak tahu, tidak tahu. Oke, mas. Jaga kesehatan, jaga stamina. Dan tetap ikuti progress. Terima kasih sama-sama. Semoga lebaran ini membawa keberkahan. Amin. Keluargaan jenengan keluarga kita semua, ya? Amin. Oke, itu saja viewer. Liputan singkat di Balkondes Borobudur. Di lebaran ketiga ini untuk Poros Borobudur. Salam dari Mbak Huntung. Salam.